Susilo Bambang Yudhoyono bersama keluarga besar berziarah ke makam Ibu Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Usai melakukan doa bersama, SBY mengenang masa lebaran bersama almarhumah. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama keluarga besar berziarah ke makam almarhum Ibu Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. SBY didampingi dua anak dan para menantu, serta cucu ikut berziarah ke makam Ibu Ani. Usai melakukan doa bersama, SBY mengenang masa lebaran bersama sang istri. Saat masih dirawat di rumah sakit, Ibu Ani sempat memilih jenis pakaian yang akan dipakai bersama saat idul fitri. Ibu Ani memilih batik bernuansa hitam, sawung galing, burung yang terbang ke surga. Saya baru tahu setelah memahami apa makna dari pilihan ini. Pesannya adalah nanti kita lebaran di rumah sakit. Mari kita pakai batik itu di rumah sakit. Saya juga akan memakainya. Tak hanya SBY, Presiden ketiga RI baru di Niusuf Habibie juga berziarah dan membacakan surat yasin di makam sang istri Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Habibie datang dengan ditemani putra dan cucunya. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Rizky Iswal, Ainus melaporkan.